Hai pagi des aku sudah di depan ini woki-tai woki sekarang yang bikin Hai komputer di depan Hai tarik komputer ada kopi besiap kejahat dari rumah Hai obet jadi tadi pagi dan hari pagi sih barusan sebenarnya belum ada lima menit Hai aku kan lagi ngatur ini HP buat ikut Hai terus Hai mungkin karena udah lama ya lihat nih Hai patah Hai tatadet ya Hai jadi harus berikut lagi dong aku punya satu lagi sih Hai aku yang gordo lagi mau ini ini enggak ada atasannya Hai nah yang patah itu yang ininya Hai hari belanda online lagi Hai aku sambil ngerjain Hai pipet ya dia Hai hari ini tanya-tanya mata karena sebenarnya aku minus Hai aku harus jalan luar jadi ini handphonenya aku taruh disini makanya sengaja jendelanya aku gak buka yang sebelah sini supaya bisa gue taruh handphone jadi begitulah jadi aku sambil ngerjain ripot ya dan lanjut terus kerja juga cari uang gimana kabar kalian hari ini semoga semuanya baik ya masih loading jadi kemarin aku nama anakku lagi beres-beres kamarnya dia yang kayak gudang sebenarnya kita sudah pindah kesini itu udah lama cuman kita sengaja gak bongkar-bongkar box-boxnya itu karena kita tidak lama disini akan pindah lagi dan ternyata iya ini juga karena dampak covid jadi membuat kita akhirnya datang pindah lagi jadi harus bukan batal sih harus dipending karena 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 nanti aku ceritakan kalau aku sudah siap maksudnya ini bukan sesuatu yang buruk sih ya aku lagi gak mau cerita aja soal itu sekarang tuh hari ini makan apa ya aku tiap hari tuh kalau aku gak males aku masak kalau males aku bisa gojek aku tiap hari bisa makan yang baik ya kalian kemudian bantu abang gojeknya supaya dapat kerjaan belum ke open oh iya kemarin itu ada kejadian ini pelajaran jadi jadi kemarin itu ada yang telepon aku 2 hari yang lalu ada yang telepon aku aku tuh tipe orang yang gak suka ngangkat telepon gak dikenal jadi kalau ada nomor gak dikenal aku pasti gak angkat siapapun itu gak tau kemarin itu kenapa dia kan telepon telepon terus ada 3 atau 4 kali telepon gitu aku biarin terus masih telepon aja jadi aku pikir oh mungkin ini dari bank atau dari mana nah tapi kalau kalau dari bank kan ada ada tulisannya gitu kan ada ada namanya jadi ternyata bukan dari bank dong jadi dia ngakunya itu dari telepon sale dia bilang kalau poin aku itu udah banyak jadi aku pemakai kartu halo dan aku memang beneran gak pernah gak pernah nuker-nuker poin itu udah lama banget jadi aku biarin angus aku bilang dan kemarin itu dia bilang poin poin aku itu udah mau hangus kalau mau ditukar dia bisa bantu aku sempet tanya dong kok nomernya nomer lokal kok gak pake nomer 188 dia bilang oh iya tapi dia itu apanya gitu apanya resmi gitu dari langsung dari telepon sale dia bilang gitu terus dia bilang juga dia bilang kalau aku ada dua option yang pertama itu poinnya bisa ditukar dengan dua bulan free pemakaian keren dong aku juga gak tau sebulan kita habis berapa tapi aku kasih limit di kartu halo aku jadi terus yang kedua itu uang tunai besar 600 apa 700 aku pikir itu optional nanti nanti aku ceritain jadi habis itu aku bilang iya oke lah aku bilang dua dua bulan free pemakaian terus dia bilang oh oke langsung kita proses ya bu gitu kan yang ngelepon tuh lah terus dia bilang dia bilang sebentar sentri juga dia terus dia bilang sudah kami proses ibu sudah menerima SMS dari telekomsel dari 188 dan memang aku beneran dapet SMS dong bisa hacker ya bisa aja mereka gitu dapet SMS kode rahasia katanya diminta kode rahasia oonya aku kenapa aku kasih bodoh banget udah dibilangin kode rahasia jangan dikasihin ke orang lain itu tuh jadi kalau kamu dapet kode rahasia jangan pernah dikasih ke orang lain meskipun itu sama pihak telekomsel sendiri yang meminta jangan pernah dikasih karena itu mereka gak punya hak jadi ya akhirnya dengan oonya aku aku kasih lah itu kode ya aku pikir apa sih yang akan terjadi dengan kasih kode itu gitu kan dan dia bilang oke bu proses sudah berlangsung dan ibu sudah mendapatkan 2 bulan free jadi permulai bulan depan Februari sampai Maret gitu jadi bulan April ibu sudah kembali untuk membayar lagi gitu oh oke bagus makasih mas aku bilang gitu kan ternyata dia bilang lagi dong dia masih ada sisanya bu sisa poinnya ini mau ditukarkan uang tunai aku bilang berapa aku bilang gini 600 oh gimana caranya aku datang ke gerak pari aku bilang gitu kan oh enggak gak perlu ibu saya kami akan men-transfer langsung ke rekening ibu dia bilang ibu selama ini membayar pakai apa manual atau online terus aku bilang enggak enggak pasti kadang-kadang manual kadang-kadang online aku bilang gitu kan terus dia bilang oh iya berarti ibu pengguna bank apa aku bilang aku sempat mikir itu sebenarnya kok nanya-nanya begini sih kok enggak boleh ke gerak pari sih tapi bodohnya aku aku terusin aja gitu kan jadi aku terusin aja aku bilang ya pakai BCA tapi aku yakin kenapa aku mau kasih tau BCA sebenarnya enggak cuma punya satu BCA punya beberapa cuman punya dua sebenarnya punya dua dan ada bank lain gitu tapi aku bilang aku cuma punya satu dan rekening itu kosong enggak ada isinya ada sisinya cuman dikit banget enggak sampai Rp50.000 karena itu rekening sebenarnya cuma buat lintasan lintasan aja biasanya kalau dari toko aku dari toko warung dari warung aku itu kan dananya masuk ke sana terus nanti aku langsung aku ambil hari itu untuk dimasukin ke rekening yang lain jadi rekening itu selalu kosong jadi biar aku bisa ngecek perputaran dana itu kan jadi begitu aku kasih lah sama dia ya tapi aku enggak kasih nomor rekening harusnya tapi enggak masalah sebenarnya kayaknya ada yang tau boleh enggak kalau kasih nomor rekening komen 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 dong di bawah yang tau tapi aku enggak tahu apakah aman apa enggak jadi dia bilang oh iya BCA oke berarti ada mbanking ya ada dong kalau enggak ada bohong dong aku ya kan terus aku bilang oh iya ada yaudah ibu buka mbankingnya dulu ngapain aku buka-buka mbanking aku bilang gitu supaya ibu bisa ngecek saldonya katanya begitu nanti masukkan kode dari kita nanti ibu bisa nanti uangnya akan masuk masuk ke rekening kok bisa uang masuk tanpa rekening kenapa aku mikir kayak gitu bodoh terus habis itu si penipunya itu bilang gini oh iya aku dituntunkan buka mbanking aku buka lah gitu terus habis itu dibilang masuk ke virtual account BCA terus masuk ke situ masukin kodenya dia habis itu masuk terus masuk kemana lagi aku lupa terus masukin kode lagi nah kodenya itu kan lupa kayak misalkan 1889 kayak gitu gitu kan waktu aku tulis itu kode itu gak kelihatan jadi rupiah karena acak nomornya itu 187 berapa berapa gitu aku lupa kan terus habis itu katanya oke bu sen katanya oke aku bilang aku pencet tuh sen ya ada tulisnya gini anda akan men-transfer uang sejumlah sekian sekitar 1 juta lebihan sekitar 1 juta lebihan sekian aku bilang aku tanya balik dong kok transfer aku bilang enggak bu itu kan itu kan tadi ibu masukkan nomor ibu sendiri memang benar kode yang awal itu masukkan nomor aku sendiri tapi sekarang aku berungah kayaknya harus memang begitu karena dari yang nyirim kan dari nomorku jadi nariknya dari nomorku ya by the way balik lagi terus habis itu aku masukin dong aku masukin oke bu terus apa itu yang tertera yang muncul tulisan apa bu aku bilang saldo tidak cukup terus oh gitu ya bu oke oke kayaknya tadi kelamaan ya orangnya bilang gitu terus coba dulangin lagi bu julangin dari awal lagi julangin dari awal lagi terus masukin kode lagi terus kode yang terakhir itu beda bukan 18 sekian lagi jadi 7 5 berapa gitu terus aku tanya dong kok kodenya beda lagi dia bilang iya kode yang sebelumnya itu udah hangus karena kelamaan ibu jadi tidak excited jadi ini kode yang baru aku masukin lagi terus masuklah lagi ke halaman yang dibilang anda akan men-transfer sejumlah dana sebesar 700 sekian aku tanya balik dong kok ini transfer tiba-tiba tadi kepotong tiba-tiba karena memori aku mau habis jadi aku mau kita ceritanya cepat ya jadi terus akhirnya aku bilang kok ini transfer terus dia bilang sama seperti yang sebelumnya yang dia bilang kalau iya bu tapi ini nanti akan masuk bukan transfer kok ibu aku bilang mas video aja ya ini rekening nggak ada isinya jadi kalau misalkan saya disuruh transfer transfer kayak gini pasti gagal enggak bu coba dipancet oke aja nggak masalah sebenarnya kalau meskipun nggak ada isinya mungkin dikira aku bohong ya kan nggak masalah meskipun nggak ada isinya karena akan masuk dana ke rekening ibu yaudahlah aku pancet oke oke sudah aku bilang gini kan terus dia bilang oke apa yang muncul tulisannya aku bilang saldo tidak mencukupi aku bilang oke bu ibu sudah menerima oke kalau gitu ibu sudah menerima ini SMS dari Kakomsel aku bilang SMS apa nggak tahu saya kan lagi ngomong jadi handphone aku itu notifnya itu sengaja aku setting untuk tidak muncul jadi aku sebel ya karena biasanya kadang-kadang aku lagi lagi ngomong lagi apa gitu lagi tiba-tiba muncul notification dong jadi lebih baik setelah biasanya setelah aku telpon atau setelah melakukan sesuatu misalkan lagi blogging atau apa tiba-tiba ada notifikasi kayak gitu jadi aku memang sengaja aku sembunyikan notifikasinya jadi aku setiap kali harus buka apps-nya kayak gitu jadi jadi nggak tahu aku ada SMS masuk aku bilang nggak nggak ada SMS masuk aku bilang gitu coba dicek bu bu nggak dapat SMS masuk nggak 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 ada aku bilang aku lupa kalau notifikasinya itu aku sembunyi sembunyi ini terus habis itu aku iseng dong aku tutup terus aku lihat lihat notifikasi ternyata ada dong tapi karena mungkin kelamaan jadi itu mungkin kode hanya berlaku berapa menit aja nggak dibilang sih disitu cuman kayaknya hanya berlaku untuk berapa menit aja akhirnya terus sebentar dia kirim lagi itu ada SMS lagi baru bu coba dibaca itunya kodenya aku bilang buat apa sih gini ini mas ya ini nanti untuk proses bu proses apa aku bilang untuk proses transferan dana terus karena aku banyak ngomong tanya-tanya itu akhirnya kan kodenya kan expired lagi kan terus dia bilang ibu bisa kembali ke mbanking lagi ya terus coba masuk ke my account akhirnya ngapain terus untuk lihat cabang-bangnya aku bilang hah ngapain lihat cabang-bang ya untuk proses transferan dana aku bilang aku bukalah my account dan keluarlah itu kartuku disitu dia bilang coba dibaca 16 disit angka yang seterah di atas di depan kartu aku bilang enggak saya enggak mau nyebutin itu kan rahasia aku bilang gitu enggak bu enggak rahasia kan ibu bisa pakai itu untuk belanja di toko dan semua orang bisa lihat dong tapi enggak ada yang ngafalin aku bilang gitu kan aku udah curiga ini terus habis itu udah deh mas aku enggak mau lagi aku bilang ribet kayak gini angusin aja lah aku bilang gitu saya enggak mau hadiahnya terus enggak bisa bu karena ini udah proses enggak saya enggak mau pokoknya pasti bisa aku bilang orang enggak mau hadiah kok aku bilang gini kan bagus buat mas sendiri aja lah aku bilang gitu kan dia bilang oh gitu ya ibu oke bu ibu dapat sms lagi katanya ngomong gitu sms apa aku bilang serang dibaca bu kodenya aku bilang enggak saya enggak mau nyebutin kode aku bilang gitu terakhir terakhir ibu kan katanya minta dibatalkan ini untuk proses pembatalan bu kita butuh kode verifikasinya terus enggak usah deh kan biasanya kalau telkomsel kan udah di record kalau saya bilang enggak mau enggak mau berarti kan udah langsung otomatis batal di sana ya bu tapi ini butuh kode verifikasi untuk membatalkan proses terus aku bilang enggak enggak saya enggak mau enggak mau baca terus bu kalau ibu tidak bekerjasama terpaksa nomor ibu kami blokir aku bilang yaudah blokir aja tinggal ganti kartu ini aku bilang gitu kan eh langsung ditutup sama dia padahal kan kalau dari telkomsel beneran dia pasti bilang terima kasih karena sudah menelepon kami atau kepotong lagi karena ada telepon masuk barusan mungkin dia saling lagi dan itu nomor tidak dikenal bad jadi makanya aku enggak angkat terus yaudah itu terus dia langsung tutup aja kalau misalkan dari beneran dari konser pasti dia sopan dong ada akhiran kalimatnya terima kasih belum hukum ya blok i don't know terus enggak lama kemudian aku ada notifikasi masuk ke handphone aku SMS yang mengatakan bahwa paket 50GB OMG telah aktif terus aku kan cuman lihat baca sedikit diatasnya tadinya wow aku dapat beneran dong dari telekomsel berarti bener tapi kenapa paket ya aku terus aku curiga aku baca lagi bawahnya ternyata ke nomor deneng jadi nomor dia nomor penipunya bukan nomor aku oh tuhan aku langsung telepon deh telekomsel aku telepon telekomsel terus aku ceritakan kejadiannya terus mereka bilang mereka enggak pernah ada penawaran-penawaran seperti itu dan supaya aku lebih berhati-hati terus aku tanya gimana dengan transaksi itu apakah itu benar dan dicek dong ternyata benar jadi dia udah narik dana aku yang belum aku bayarkan jadi aku tuh karena pakai kartu hal bayarnya harus di setiap bulan sebulan sekali ya kan dan aku taruh limit disitu 400 ribu dan udah habis 200 lebih dong 280 atau berapa padahal paketanku internet ini aku cuma pakai yang 80 ribu ya sekitar sekituan lah jadi aku belum sampai 100 ribu gara-gara itu pencuri gara-gara itu apa penipu itu aku jadi harus bayar 200 sekian malahan aku langsung bilang mereka bisa enggak bisa enggak ini bisa enggak ini bisa enggak ini di turunin aja limitku akhirnya aku turunin limitku setengah katanya dia karena ini udah over aku udah enggak bisa pakai telepon atau SMS SMS tetapi aku masuk dan nerima dan internetku akan otomatis habis kalau sudah waktunya habis jadi kalau misalkan aku sudah habiskan internet yaudah habis nunggu sampai bulan lagi gitu kayak gitu ya akhirnya begitulah beb akhirnya ya sekarang aku cuma punya 12 dan kalau aku pakai-paket mungkin gitu aja gitu aja sih tapi aku aku udah ketipu 190 190 ribu 200 kurang 10 ribu lagi udah 200 gila aku aja enggak pakai gitu aku sudah kapal deh sekarang aku biar pakai segitu aja begitulah beb jadi untuk kalian yang dengerin aku lebih berhati-hati aja dengan nomor-nomor enggak dikenal kalau memang mereka perlukan pasti SMS iya kan harusnya kalau mereka benar-benar butuh pasti kirim pesan dulu mungkin bilang kalau ini bisa diangkat atau gimana aku tiap kali selalu sama temen-temen kumpi gitu kalau kamu telepon kalau kalian telepon aku pakai nomor enggak dikenal yang aku belum pernah punya tolong SMS dulu supaya aku tahu ini siapa jadi aku bisa oke beb jadi semoga kejadian seperti ini enggak terjadi sama kalian ya semoga cukup aku aja dan oh by the way itu nomor penipu aku udah report aku udah report dan udah menjadi prioritas untuk diperhatikan dan diwasa bye bye aku mau lanjut kerjain pegas aku dulu report dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye love you bye selamat menikmati